Halo pemirsa, jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Ya pemirsa, korban ledakan akibat petasan di Kebumen Jawa Tengah bertambah menjadi 4 orang. Diduga ledakan terjadi saat korban membuat petasan sambil merokok. Korban meninggal akibat ledakan petasan di Kebumen Jawa Tengah bertambah menjadi 4 orang. Salah satu korban meninggal di area Sudai Perembun bernama Sugianto. Dengan kondisi luka parah di bagian tangan dan kaki, serta luka bakar di sekujur tubuhnya. Kini salah satu korban yang masih mendapat perawatan di area Sudai Perembun adalah Bambang Priyono, dengan luka di bagian wajah dan tubuh. Bupati Kebumen Arief Sugianto sampaikan turut berbelah Sungkawa atas kejadian ini. Namun, dengan kejadian ini, pertama saya senang berkepati turut berbelah Sungkawa atas meninggalnya di dalam warga kami. Dan tentunya tadi kami telah perintahkan kepada Padim Bes supaya perayaan pengobatan ini disantung dengan jam kesedah jamanan kesehatan daerah. Jadi untuk administrasinya sudah disiapkan supaya keluarga-keluarga korban ini tidak terlambat rimpang dan bingung. Sedikitnya 400 kg bahan pembuatan petasan telah disita polisi dari lokasi kejadian. Berdasar hasil olah TKP, penyebab ledakan diduga karena salah satu korban membuat petasan sambil merokok. Selain menyelidik lebih lanjut penyebab ledakan, kepolisian kini juga mengusut asal-usul bahan pembuat petasan yang dimiliki korban. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johar Toyo, INews melaporkan.